Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Apa kabar kakak-kakak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun Gimana kabarnya hari ini? Semangat! Luar biasa! Oke Kakak-kakak harus tetap semangat ya Walaupun kita tetap berjauhan Melaksanakan PJJ dari Tapi anak-anak rambut harus tetap semangat Sebagai para penyebab harapan bangsa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanungan Yang diresmikan oleh pemerintah Terbukti dengan masuknya Jajaran pemerintahan yang menjabat Dalam struktur organisasi gerakan Pramuka Pramuka tertinggi atau pimpinan tertinggi Dalam gerakan Pramuka adalah seorang presiden Siapapun presidennya yang menjabat Yang menjabat Maka otomatis akan menjadi pimpinan utama Pramuka tertinggi di Indonesia Seperti apakah struktur organisasi gerakan Pramuka? Mari kita lihat dalam penjelasan video berikut ini Kakak-kakak ini adalah struktur organisasi gerakan Pramuka Strukturnya dari dasar sampai pusat Yaitu dari sekolah, kecamatan, kota, provinsi sampai nasional Dalam struktur organisasi ini ada garis yang memiliki arti dan fungsi yang berbeda Garis lurus, artinya pembinaan dan pengendalian Kemudian garis potong-potong bimbingan dan bantuan Kemudian ada garis bimbingan teknis, perwakilan, dan garis pengawasan Mari kita lihat struktur lebih dekat Dalam Pramuka, presiden memberikan bimbingan dan bantuan pada gubernur Gubernur memberikan bimbingan dan bantuan kepada bupati atau wali kota Wali kota kepada camat Tuh, kuarnas mendapatkan pengawasan dari BPK Tingkat tugus depan, tugus sekolah-sekolah mendapatkan pembinaan dari kuaran Kuaran dibina oleh kuarcap, dan seterusnya Selanjutnya mari berkenalan dengan tokoh-tokoh yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi gerakan Pramuka Ini adalah Pramuka Utama Selain sebagai Pramuka Utama, presiden adalah Majlis Pemimbing Nasional atau disingkat Madinas Saat ini yang berjabat adalah Presiden Jokowi Dalam menjalankan organisasi gerakan Pramuka di tingkat nasional Majlis Pemimbing Nasional dibantu oleh Ketua Kuartir Nasional Saat ini dijabat oleh Kak Budi Waseso Yang akan menggerakkan organisasi Pramuka se-Indonesia Pak Budi Waseso dan jajarannya berkantor di Kuartir Nasional yang gedungnya berada di Jakarta Dari nasional turun ke tingkat daerah atau provinsi Majlis Pemimbing Daerah atau Mabida Dijabat oleh Gubernur yang sedang bertugas Di Jawa Barat, Majlis Pemimbing Daerah dipimpin oleh Kak Ridwan Kamil Kegiatan Pramuka di tingkat daerah atau provinsi dipimpin oleh seorang Ketua Kuartir Daerah Di Jawa Barat, Kak Wardah adalah Kak Dede Yusuf Kantor Kuartir Daerah Jawa Barat berada di Jalan Pahlawan, Bandung Dari tingkat provinsi turun ke tingkat kota atau kabupaten Di kota Bandung, Ketua Majlis Pemimbing Cabang atau Mabicab adalah Kak Ode M Daniel Kebetulan di kota Bandung, selain sebagai Mabicab, beliau juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang atau Kak Warcab Para pengurus Kuartir Cabang kota Bandung berkantor di Taman Pramuka Jalan Riau, Bandung Di tingkat gugus depan, Pramuka di bawah bimbingan majlis pembimbing gugus depan yang disebut Mabigus Yang dijabat oleh Kepala Sekolah Sekolah kita Mabigusnya adalah Pak Dede Anwar Dalam kegiatan Pramuka dikola oleh pembina Pramuka dibantu oleh para Dewan Ambalan Dan mereka lah para Dewan Ambalan tahun ini Kakak-kakak demikian penjelasan tentang struktur organisasi gerakan Pramuka Yang saya jelasan tadi adalah contoh struktur organisasi di sekolah yang saya bina Yaitu di SMA Plus Motohari, Bandung, Kecamatan Kiaracondok, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Di sekolah lain, di kecamatan lain, di kota lain dan di provinsi lain Tentunya memiliki sekolah organisasi yang berbeda tergantung dari pengurus yang ada di daerah masing-masing Itulah urutnya Pramuka, itulah istimewanya Pramuka Dari kata kakak, sekian penjelasan tentang struktur organisasi gerakan Pramuka Semoga hari ini mendapatkan materi yang bermanfaat Dan salam semuanya Salam Pramuka Sekian dari saya Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton